Dan hari ini Komisi 9 DPR RI memanggil BPJS Kesehatan, Menteri Kesehatan hingga Dewan Jaminan Sosial. Untuk mengetahui lebih lanjut pembahasan audiensi sore hari ini, kami sudah terhubung bersama jurnalis TNBC Indonesia, Ratu Rina di gedung DPR RI Senayan. Ratu, apa yang menjadi agenda utama dari audiensi sore hari ini? Ya, saya rencana penerapan kelas rawat inap standar BPJS Kesehatan atau KRIS BPJS Kesehatan memang masih dibahas bersama dengan Komisi 9 DPR RI, bersama dengan Menteri Kesehatan Dewan Jaminan Sosial Nasional DJSN dan juga BPJS Kesehatan. Dimana Menteri Kesehatan Budi Gunanisadikin tadi mengatakan bahwa skenario penerapan KRIS ini akan dimulai dalam rentang waktu tahun 2022 hingga tahun 2024 dengan targetnya adalah asesmen kesiapan rumah sakit vertikal, rumah sakit umum daerah, rumah sakit TNI, Polri, dan juga rumah sakit swasta. Dan untuk penerbitan Jukmis, kesiapan sarana-prasarana juga ditargetkan akan secepatnya ini dirilis, kemudian juga termasuk uji coba yang sudah dimulai pari Juli 2022 ini. KRIS BPJS Kesehatan ini ditargetkan, ini akan diterapkan secara penuh pada tahun 2024, dimana targetnya 50% dari rumah sakit vertikal ini akan mulai menerapkan KRIS ini pada paruh kedua tahun 2023, kemudian pada paruh kedua tahun 2024, diharapkan 100% rumah sakit milik pemerintah ini juga bisa menerapkan KRIS tersebut dan 30% di rumah sakit lainnya termasuk RSUD, rumah sakit TNI, Polri, dan juga rumah sakit swasta. Saat ini memang uji coba KRIS ini baru dimulai di 5 rumah sakit yang berada di bawah Kementerian Kesehatan, yaitu rumah sakit UP Karyadi Semarang, RSUP Leimana Ambon, RSUP Surakarta, RSUP Dr. Rifai Abdullah Palembang, RSUP Tajuddin Halid Makassar, dan sedangkan untuk kawasan Jabodetabek ini masih belum masuk dalam tahap uji coba KRIS ini. Para anggota Komisi 9 tadi dalam rapat ini sempat mempertanyakan terkait kesiapan dari penerapan KRIS ini, di mana para anggota ini mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang dengan adanya penghapusan kelas standar 1, 2, dan 3, karena memang ini nanti akan balik lagi kepada iuran dari BPJS Kesehatan sendiri ini nantinya akan menjadi berapa. Namun meskipun uji coba sudah dimulai dari DGSN, BPJS Kesehatan ini mengklaim bahwa pelayanan untuk peserta di 2.800 rumah sakit di Indonesia ini akan tetap sama, begitu pun juga dengan iurannya yang juga tidak mengalami perubahan. Artinya dengan kata lain tarif iuran masih mengacu pada peraturan presiden nomor 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua. Atas perpres nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan bahwa besaran iuran ditetapkan berasakan jenis kepesertaan setiap peserta dalam program JKN sendiri. Untuk tarif yang berlaku memang untuk saat ini, untuk kelas 3 masih di Rp42.000 dengan subsidi menjadi Rp35.000, kemudian untuk kelas 2 Rp100.000 dan untuk kelas 1 Rp150.000. Sementara ini yang masih menjadi pertanyaan, sasai yakni apakah nantinya ke depan implementasi kris ini akan ada besaran iuran yang disamaratakan mengingat kelas standar, kelas rawat inapnya ini menjadi distandarisasi, menjadi sama dan ini masih menjadi pembahasan ke depan lebih lanjut. Ada pun Direktur Utama BPJS Kesehatan Gufran Mukti ini mengatakan bahwa uji coba ini bertujuan untuk melihat dampak terkait kesiapan rumah sakit dan juga perbaikan mutu pelayanan kesehatan kepada peserta selain itu juga menyangkut kesiapan rumah sakit terhadap penerapan kris apakah mencakup 10 hingga 12 kriteria yang akan menjadi terkait dalam kris jaminan kesehatan nasional atau JKN ini. Salah satunya seperti ruang perawatan yang nantinya ini rencana ini akan hanya berisi 4 pasien dalam satu ruang perawatan, sasa. Oke Ratu, selain pembahasan kris, apakah nantinya ada penyesuaian tarif lainnya? Ya sasa, memang selain pembahasan kris di dalam rapat dengan Komisi 9 DPR RI ini pemerintah juga membahas penyesuaian tarif Indonesia Cash Based Group atau INA-CBGIS yang dilakukan untuk mengakomodasi tingkat inflasi yang terjadi setiap tahunnya dimana tarif INA-CBGIS ini adalah metode pembayaran BPJS kesehatan kepada rumah sakit yang mencakup dari perawatan yang dilalui peserta BPJS dari mulai perawatan hingga selesainya perawatan. Menteri Kesehatan Budi Gudani menyebutkan bahwa penyesuaian tarif INA-CBGIS ini dianggap perlu dilakukan seiring dengan penerapan kelas rawat inap standar atau kris dimana nantinya pemerintah ini akan menerapkan standar tertentu yang perlu dimiliki oleh rumah sakit dengan nantinya diterapkan kris sehingga beban baru penerapan kris ini tidak membebani atau mengganggu kinerja dari BPJS kesehatan itu sendiri. Penyesuaian tarif INA-CBGIS di rumah sakit ini akan mempertimbangkan beberapa hal diantaranya berdasarkan standar kris yang baru harga terkini sesuai inflasi kemudian melihat jenis kategorinya seperti rumah sakit, swasta, dan pemerintah serta berdasarkan kelompok perbedaan diagnosis dan tingkat keparahannya. Dan selain itu pemerintah juga ini akan melakukan penyesuaian tarif terhadap tarif kapitasi dimana penyesuaian tarif ini mempertimbangkan kapitasi berdasarkan harga terkini menjamin keadilan berdasarkan risiko dan juga geografis rumah sakit serta mendorong peningkatan upaya, cakupan preventif, dan juga promotif. Pemerintah mengklaim bahwa adanya penyesuaian tarif dari BPJS kesehatan ini adalah untuk nantinya akan berdampak positif dimana BPJS kesehatan ini memang didesain bukan untuk profit ataupun ini merupakan perusahaan non-profit yang memastikan fasilitas kesehatan dengan layanan yang lebih baik, lebih luas, efisien, dan juga sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri.